Puncak perayaan Hood Bayangkara ke-78 tahun 2024, Poltar Riau menggelar beragam kegiatan dan pagelaran pertunjukan. Digelar di halaman kantor Gubernur Riau, upacara peringatan Hood Bayangkara diikuti ribuan personil TNI Polri dan stakeholder terkait. Untuk menambah kemeriahan pada puncak acaranya, Poltar Riau menghadirkan band raja dan penyanyi yang sedang hits. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan Hood Bayangkara serta pemberian penghargaan dan tanda jasa makayasa kepada Insan Polri terbaik. Usai pelaksanaan upacara, acara selanjutnya diisi dengan pagelaran tari kolosal yang diikuti ratusan personil Polri serta pemotongan tumpeng oleh Kapol Daryaw yang diiringi dengan tarian wayang orang. Hampir mendekati azan zuhur, selesai dengan insya Allah berkah. Karena seluruh rangkaian kegiatan memang berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Kami ingin bermanfaat. Kita lihat dari rangkaian kegiatan bantuan sosial, bakti kesehatan, bedah rumah, nanaman pohon, dan lomba-lomba olahraga yang membuat masyarakat semakin dekat dengan kami. Polisi juga semakin berada di tengah-tengah masyarakat. Intinya, atas petunjuk dan perintah Bapak Kapolri, garis besarnya seluruh rangkaian hari Bayangkara ke-78 harus berada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu simbolnya hari ini, kita memang meletakkan lokasi pelaksanaan upacara pada pada simbol kantor pemerintah Provinsi Masyarakat. Adalah simbol bahwa kami milik masyarakat Provinsi Riau, dan Provinsi Riau adalah kekuatan yang sangat luar biasa bagi kami. Dan UMKM dan lain sebagainya sudah habis di sini, juga ya bersendagura lewat Band Raja dan lain-lain. Prinsipnya, sesuai dengan amanat saya tadi pada sambutan, saya berterima kasih yang sangat luar biasa kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari seluruh tokoh agama, organisasi agama, juga organisasi kemudaan, NGO, terus aktivis, badan eksekutif mahasiswa, dan teman-teman jurnalis, serta rekarkan TNI, teman-teman pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh elemen masyarakat yang merupakan kekuatan yang paling utama bagi jajaran Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas-tugasnya, melindungi, melayani, mengayangi masyarakat, terus juga penegakan hukum yang berkadilan di dalam rangka pengliharan keamanan terdekat masyarakat. Karena konsep presisi adalah berfokus pada prediktif politik, bagaimana kami bisa menakar gangguan keamanan dan gangguan ketertiban. Untuk bisa menakar itu, kekuatan kami adalah masyarakat. Nonsen, polda Riau bisa melaksanakan dan hampir Alhamdulillah 2 tahun 6 bulan saya diamanakan menjadi polda. Dalam dinamika tidak sedikit, teman-teman tahu semua, ada koronavirus-19, COVID-19 waktu itu, terus juga dinamika kebakaran hutan dan lahan, tembiata lahan, juga ada juga dinamika internal, kalau akan paham sekali, terus juga agenda nasional pemilu, dan sebentar lagi juga akan ada filekada. Semua dapat dilalui dengan secara umum, dengan lancar, aman terkendali, bahkan Provinsi Riau menjadi idola agenda nasional. Kita tahu bersama bahwa 1 Juni kemarin, Bapak Presiden memutuskan di sini, terus Hari Anti-Narkotika Nasional memutuskan di sini, itu adalah pesan bahwa Provinsi Riau aman, tergib, stabilitas politik aman, terjaga, dan ini semua karena kerjasama dengan seluruh ilmu masyarakat. Kegiatan Perayaan Hood Bayangkara ke-78 tahun 2024, juga dimeriahkan dengan Basar Produk UMKM Binaan Ibu-Ibu Bayangkari Polteriau. Acara dilanjutkan dengan hiburan dengan penampilan band Raja yang membawakan lagu-lagu hitnya, yang diikuti para penggemar dan masyarakat yang menyaksikan Perayaan Hood Bayangkara ke-78 yang digelar Polteriau. Tim Ceria TV melaporki.